Halo, kembali lagi di channel saya Kali ini kita akan review Gimana cara menggunakan mesin cuci ini secara manual Kemarin ada yang komen Review bang, cara manualnya Maksudnya mungkin, cara memasukkan air secara manual Oke, kita akan coba Pertama, cuciannya masukkan dulu Kemudian, pastikan cuciannya tidak sampai melebihkan Batas ini Ya, ini kan ada batas ya Jangan sampai melebihi batas ini Oke, pertama kita masukkan dulu airnya Jadi ini mati dulu gak apa-apa Mau dinyalakan dulu, mau dimati dulu Tapi lebih saya sarankan matikan dulu Kemudian masukkan air Oke, kita masukkan air secara manual Oke, ini ada bocah, bantuin Yuk masukkan Sampai dengan Sampai dengan Sampai dengan airnya merendam semua Pakaiannya Ya Oke, pelan-pelan Oke, ini airnya sedikit lagi Ini sudah segini Tinggal tambahkan sedikit lagi Oke, habiskan saja Oke, habiskan saja Cip Kalau airnya sudah penuh Sudah merendam semua pakaian Kemudian, masukkan deterjen Dan softenernya Oke, masukkan deterjen secukupnya Oke, kalau sudah tutup Kemudian nyalakan Kemudian nyalakan Mesuk di mode sedang saja ya Kemudian, masuk proses cuci Ini waktunya berarti 10 menit Kemudian bilasnya Nah, ini bilasnya Berarti, kalau saya rekomendasinya ke satu Karena lumayan Nanti mengakut air Dua kali lagi Kalau dua, kalau satu Berarti satu kali lagi Kemudian, perasnya 5 menit Oke, cukup Kita langsung pencet saja Start Oke, kita tunggu prosesnya Jadi, si mesin cucinya akan langsung mencuci Ya, otomatis langsung proses mencuci Tanpa mengukur Berapa air yang harus dimasukkan Oleh si mesin cuci ini Jadi, langsung otomatis mencuci Cukup mudah ya Oke, kita tunggu sampai dengan proses mencucinya Selesai selama 10 menit Oke, proses mencucinya tinggal 1 menit lagi Sebentar lagi akan beres Kita tunggu Oke, kalau bunyi sudah seperti ini Berputarnya Berarti sudah beres Bentar lagi airnya akan keluar Oke, airnya sudah keluar Itu beres ya Oke, masuk di tahap Mengeluarkan Hasil dari sisa cuci Maka, drumnya akan berputar cepat Oke, kita tunggu Sekarang mau masuk ke proses bilas Tapi belum ya Ini masih mengeluarkan Sisa air bekas mencuci tadi Nah, kapan air Untuk proses bilas dimasukkan Nanti setelah Drum ini berputar cepat ini Oke, proses pemerasan Bekas dari air cucian Sudah beres Nah, sekarang Persiapan untuk memasukkan air Di proses pembilasan Oke, drumnya sudah Nah, berhenti sekarang Nah, setelah ini Baru Setelah berhenti ya Dibuka aja gak apa-apa Jadi, tidak akan muncul error Ya, karena Harus memasukkan air ke sini Nah, kemudian Ini sama seperti yang pertama Air yang harus dimasukkan Adalah sebanyak yang Air yang tadi dimasukkan Jadi, perbandingannya sama ya Kalau tadi Misalkan Memasukkan dua ember Ini ya, dua air Sebanyak Sebanyak dua ember air ini Untuk proses pencucian Berarti sekarang juga Memasukkan Sebanyak dua ember ini Untuk proses Pembilasan Ya, kalau tadi milihnya Satu kali Berarti ya sudah cukup dua ember saja Tapi kalau pembilasnya dua kali Berarti totalnya nanti akan Empat ember Itu prosesnya lebih panjang lagi Makanya untuk proses pembilasan Direkomendasikan Sebanyak satu kali aja cukup Ya, oke Untuk proses ini Saya skip dulu Karena lumayan Harus angkut-angkut air Jadi, intinya sama ya Setelah masukkan air ke sini Kalau sudah penuh ya Sudah penuh Intinya sudah Sudah sampai Terendam semua Langkah tinggal ditutup lagi Maka otomatis Si drumnya akan Berputar sendiri Oke Paling itu dulu ya Prosesnya Sama ya Nanti kalau sudah disi air Ditutup aja Nanti prosesnya akan berjalan Berlanjut Jadi ini Perlu dipost atau tidak Ini mau dipost Boleh Gak dipost juga boleh Ini opsional Ya, jadi kalau sudah Airnya memenuhi kapasitasnya Memenuhi syarat Tadi Terendam semua Maka Room ini akan otomatis berjalan Oke, paling Tinggal ditunggu saja Sampai dengan proses pemerasan Kemudian nanti ada tanda sampai berhenti Oke, paling sampai sini dulu Terima kasih sudah menonton Jika ada pertanyaan silahkan tuliskan di komentar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh